Yo, welcome back to my channel Oke, kali ini di video kali ini gue akan bahas beberapa info tambahan Atau memberi info tambahan yang berkaitan dengan minyak zentun Di beberapa video yang pernah aku update sebelumnya Oke, jadi di video ini ada kaitannya dengan video sebelumnya Jadi banyak orang yang bertanya, oke Bertanya seperti, bang, cara pake yang bener itu gimana sih bang? Pakainya pagi atau siang sih bang? Terus bang, mereknya apa bang? Oke, untuk menyiap itu semua Daripada aku balasnya di komen ya, persatu-satu Itu aku capek bro, oke Lebih baik aku bikin video seperti ini Toh juga jika aku bikin video dan jika aku balas langsung komen Meskipun pertanyaan ada yang tanya nih Misalkan di satu video itu ada yang tanya Bang, kenapa pake ini gimana sih? Tapi sebelumnya di komen sebelumnya Itu aku udah jawab Tapi kenapa dia gak malah tanya Agak gak baca komentar terdahulu gitu loh Dia cuma asal komen Nah itu yang nyebabnya aku males untuk jawab Tapi daripada aku bikin yang seperti itu Lebih baik aku dokumentasikan ke video seperti ini Jadi ini bisa diakses oleh semua orang Dan bisa ditonton oleh semua orang Dan semoga aja ini bisa membantu banyak orang Nah yang akan aku bahas disini adalah Mengenai hal-hal absurd itu tadi ya Ini gak absurd sih Ya emang kalau orang gak tau ya Mau gimana lagi kan? Yaudah Ternyata susah ya Oke Pertanyaan pertama Ini adalah Apa ya? Merk apa yang digunakan? Merk apa yang aku gunain? Merknya apa sih ya? Minyak zaitun apa yang aku gunain? Oke Nih Bagi kamu yang penasaran Merk yang aku gunain itu adalah Minyak zaitun Merk Herboris Dan minyak zaitun ini Bukan yang 100% burni Karena ini sudah ada campurannya Nih campurannya kalian bisa lihat Disini tuh ada mineral oil Terminalia Belifria Fruit Perfume Olive Oil dan BHT Aku gak tau apa itu Tapi yang jelas Ini Itu bukan Pure 100% Nah Tapi ada orang yang Punya nih Bakal aku ekstrak virgin olive oil Gimana? Itu malah bagus Oke Jadi tingkatan minyak zaitun itu ada Ekstrak virgin olive oil Ataupun yang Biasa Olive oil biasa Virgin Ekstrak virgin Dan Olive oil doang Mungkin itu akan Kualitas-kualitas tersebut Akan aku bahas di video berikutnya Oke Udah tau ya Merk yang aku pake Itu merknya Herboris Seperti itu Ini gak di endorse sama Herboris ya Ini aku cuman Aku pake Pake duit sendiri Udah oke No endorse Oke yang kedua Adalah Waktu Pemakaian Itu Kapan Dan Cara pakenya itu gimana sih Yaudah Cara pakenya Ya Tinggal kalian Noleskan ke tangan Setelah itu Aplikasikan ke rambut Atau ke wajah kalian Yang bermasalah Dan Waktu Pemakaiannya Nah Ini aku biasanya Pakenya itu Dua Waktu ya Pagi Dan Malam Nah Di pagi hari Biasanya itu Aku pake Itu ketika Aku mau Pergi Biasanya Kalau aku Cuci muka ya Di pagi hari Itu kadang wajahku itu Bersisik dan kering Nah Maka dari itu Untuk menghilangkan Wajah kering tersebut Aku gunain minyak Zaitun Untuk melembabkan kulit Agar Kulit itu lembab Dan enak seharian Jadi Kalau Wajahku itu kering Gak enak cuy Rasanya itu Aneh gitu lah Dan Aku merasa Keganggu gitu Jadi Kalau aku pake minyak zaitun Di pagi hari Itu biasanya Untuk melembabkan kulit Dan juga Kadang Kalau misalkan Aku nih Lagi males Pake pomet Nah Itu aku kadang Juga pake minyak zaitun Jadi Biasanya setelah mandi Setelah kamas Kemudian Aku keringin rambut Yaudah Aku tinggal pake minyak zaitun Dan Boom Rambutku langsung Keliatan Basah Dan juga Keliatan natural Hitamnya Gak kering lagi Oke Seperti itu Itu kalau di pagi hari Dalam kondisi-kondisi Seperti itu ya Yang kedua adalah Malam hari Malam hari ini Malam hari ini Biasanya aku Kalau ke wajah Itu kalau Ingin melakukan perawatan Dan juga Cuma untuk Ya Rutinitas Gimana ya Jadi gini Misalkan aku nih Punya masalah disini Jerawat gitu ya Ketika aku Melakukan perawatan Itu biasanya Itu aku pake Minyak zaitun Itu setiap hari Sampai Sembuh Atau sampai hilang Minimal ya Berkurang ya Itu tiap hari Oke Tiap hari Tiap malam maksudnya Dan ketika cuman Ya cuman jaga kondisi doang Ya itu dua hari sekali Di malam hari Sebelum tidur Dan malam hari Itu kalau untuk rambut sendiri sih Ya Tergantung Rambutku juga ya Kalau misalkan aku habis keramas Kan itu Rambut kita udah bersih kan Nah Itu adalah waktu yang cepat Waktu yang tepat Untuk mengaplikasikan Minyak zaitun ini Katakanlah kita Suri masket Kotor Rambutnya Atau berhari-hari Kita gak keramas Setelah keramas Udah bersih kan Nah Waktu yang tepat Untuk pake minyak zaitun Untuk melembabkan kulit lagi Eh kulit sih Untuk melembabkan Rambut lagi ya Malam hari Sebelum tidur Seperti itu Jadi aku pake Minyak zaitun Oke Biasanya Kalau kalian pake Minyak zaitun Di malam hari Tentang pada rambut Itu pagi hari itu Rambut kalian lembab Dan agak lemes gitu Dan itu udah Aku alamin Dan itu bener-bener Enak gitu Jadi kalau Kalian punya rambut Ikal Punya ikal Rambut kalian ikal Dan keriting Seperti punya aku ini Itu kalian wajib coba bro Jadi ketika kalian Pake ini Di malam hari Itu Kan udah meresap kan Dan Setelah kalian bangun pagi itu Rambut kalian itu Buset sih Ditata itu gampang banget Gampang disisir Kemudian Apa ya Lebih lemes Lembut gitu Jadi beda Kalau kalian gak percaya Kalian bisa buktiin sendiri Oke Yang ketiga adalah Harga Ini berkaitan dengan harga Kalau harga sih disini Sekitar 30 ribuan Tapi kalau di tempat kalian Aku gak tau Karena Beda tempat Beda rasa Beda tempat Beda harga Gitu ya Tergantung daerah kalian itu Seperti apa Nah itu tadi ya Salaban singkat Q&A Pada video kali ini Yang berkaitan dengan Mirzitun Dan jika kalian punya pertanyaan Kalian bisa komen di bawah Oke It's free Oke Semoga aja Video ini membantu kalian Jangan lupa bagikan ke teman kalian Oke I am ablative Bye Bye